Intro Yo guys, balik lagi di MinxClubTV Di segmen kali ini, gue akan memberitahu kalian Upcoming Gunpla atau Gundam Model Kate apa aja yang akan keluar di bulan Oktober Sebelum gue mulai video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe Like button Dan gak usah lama-lama gue akan memancangkan listnya Yang pertama adalah High Grade Earth 3 Gundam Ini adalah High Grade-nya dari Gundam Build Avery Rise Yang anime akan keluar, kalau gak usah, tanggal 10 bulan ini Berarti sekitar, kalau video ini kok berarti sekitar minggu depan Nah ini harganya adalah 1.400 Yen Dan kalau dirupiahin itu sama dengan sekitar 183.500 Rupiah Dan yang kedua adalah High Grade Build Custom V2 Equipment Set Ini harganya sebesar 660 Yen Kalau dirupiahin itu sekitar 86.500 Tapi ini semua yang harga-harga ini gue belum termasuk Itu ya shippingnya Jadi bisa jadi lebih mahal Jadi yang jual 90.000, 95 Nah terus yang list ketiga adalah Mars 4 Weapon Set Ini juga harganya 660 Yen Berarti sama dengan sekitar 85.000 Kalau disini mungkin sekitar 90 atau 95.000 Dan yang keempat adalah High Grade Build Avery Rise Gundam Justice Knight Harganya itu 1.900 Yen Berarti itu sekitar 250.000 Rupiah Kalau dilihat, ini base-nya itu dari Gundam Justice ya Jadi ada mungkin kemungkinan Justice Revive Mungkin petanda bisa jadi Dan yang berikutnya adalah High Resolution Model God Gundam Seharga 14.300 Yen Wow, jadi kalau di jenis rupiah itu sama dengan Sekitar 1.880.000 Waduh, gila juga ya Tapi ini Emang High Resolution Model itu emang gak murah-murah sih Tapi untuk yang ini Mungkin agak mahal Soalnya itu Kalau setahu gue High Resolution Astra sama Astronaut itu gak nyampe 1.8-an deh Setahu gue sama 1.5-an Tapi yaudah Lanjutnya adalah High Grade Universal Century Penelope Ini kalau di jenis rupiah Harganya adalah 7.490 Yen Berarti sekitar 980.000 Ya ini hampir mau 1 juta juga Terus kenapa mahal? Karena ini High Grade-nya ini Ukurannya itu gak kecil juga sih Ukurannya itu gede banget Kalau dilihat di picture Itu kan dikasih ukuran size-nya Nah menurut gue itu emang benar-benar gede sih Jadi untuk kisaran harga segitu itu Menurut gue Gak mahal Nah terus yang Ini kalau High Grade ini itu Nanti Keluar di The Movie-nya baru Kalau gak salah Hathaway Flash ya Kalau gak salah Terus yang berikutnya adalah Ini dari SD Gundam Sengoku Shoketsuden Ini Ada 1 2 3 SD baru Jadi yang pertama adalah SD Sun Yun Strike Noir Yang Yang akan keluar Seharga 800 Yen Berarti itu sekitar 105.000 rupiah Terus yang kedua adalah Shimai Desni Gundam Itu juga sama 800 Yen Dan yang ketiga adalah Choyu Akatsuki Gundam Itu juga 800 Yen Jadi semua ini Kalau dihitungin dalam rupiah Jadi 105.000 rupiah Nah terus Ini yang segmen-segmennya Premium Banda ya Jadi bagi kalian yang emang Maunya Piban Atau emang Kalian yang Kaya-kaya Ya ini segmennya ya Jadi yang pertama adalah Piban High Grade UC Second Victory Gundam Ini akan keluar Dengan harga 2.200 Yen Berarti itu sekitar 289.000 Ya bilang aja 250.000 rupiah Yang kedua adalah Piban High Grade UC RX 124 Gundam TR6 HZ32 Sorry kalau Ini gue salah ngomong Ini keluar Dengan harga 4.840 Yen Berarti itu sekitar 635.000 Nah yang terusnya Dari list ini adalah Piban High Grade UC Rududu Second Ini Harganya Sekitar 1.650 Yen Berarti itu sekitar 220.000 Terus yang berikutnya adalah Piban MG Gundam F91 Version 2.0 Harrison Madin Version Jadi ini akan keluar Dengan harga 4.620 Yen Berarti itu sekitar 605.000 Yaitu sekitar 605.000 Untuk MG F91 Terus yang berikutnya adalah Piban MG GM Dominance Philips Hugus Custom Version Jadi ini seharga 6.050 Yen Berarti itu Sekitar 795.000 Dan Terus berikutnya adalah Ini adalah List Premium Bandari Issue Ini Piban Yang sebelumnya dibuat Terus dikembalikan lagi Yang pertama adalah Piban High Grade CE Sword Impulse Gundam Ini harganya 2.750 Yen Berarti itu Sekitar 365.000 Dan yang berikutnya adalah High Grade CI Blast Impulse Gundam Itu sekitar 2.200 Yen Berarti itu Kalau dirupiahin Sebesar 290.000 Dan yang berikutnya Perfect Grade Gundam XR Repair Parts Seharga 4.400 Yen Berarti itu Kalau dirupiahin Sebesar 578.000 Dan Yang berikutnya High Grade UC Pale Rider Marine Heavy Equipment Prototype Version Itu sekitar 1.944 Yen Berarti Kalau dirupiahin Itu sebesar 254.000 Terus Ini juga sama High Grade UC Pale Rider Tapi bedanya Ini adalah Space Equipment Type Itu harganya 2.160 Yen Berarti Kalau dirupiahin Itu sebesar 285.000 Dan Itu list pibannya Sekarang kita ke Gundam Base Limited Yang gak tau Gundam Base Limited Itu jadi itu Gundam yang gue akan Memisahkan sekarang Itu hanya dijual Di Gundam Base Yang pertama adalah Sistem Weapon Kit 001 Itu Harganya 880 Yen Berarti itu Sekitar 119.000 Jadi ini Cuma Parts-parts Weapon Terus Yang kedua Sama Sistem Weapon Kit Tapi ini 002 Harganya juga sama 880 Yen Jadi Sekitar 135.000 Terus Yang Yang terakhir Ini ada Event Limited Punya Jadi itu Yang Kalau Belakangnya Ada event-event lagi Ini mungkin Akan dijual Itu adalah High Grade UC Moon Gundam Clear Color Version Itu Dengan harga 3.300 Yen Berarti itu Sekitar 435.000 Kalau info yang Dari gue cari-cari Yang gue ketemu Katanya Model Kit ini Akan ada Di Bandai Spirit Plastic Model FAS Di Okinawa Untuk info saat ini Itu doang Tapi biasanya Kalau Kayak Event Limited Gini Pasti nanti Juga dijual Di Indo Paling Pas ada Sesuatu Gitu Karena Dari semua Ini Yang pasti Gue akan Membeli dan Review Adalah Yang itu High Grade Build Diver Rise Earth 3 Gundam Nanti itu Akan gue review Kalau sampai Emang di Indo Sudah dateng Nanti gue Akan Langsung Cepat membelinya Dan merevionya Jadi Kalau yang Sisa-sisanya Itu Mungkin Kalau kalian Emang itu Drop di komen Aja Mau Gundam Model kit Apa yang Gue mau review Tapi Untuk sementara Yang gue pasti Beli itu Adalah Earth 3 Gundam Tapi Biasanya Ini Gundam Yang gue Kasih info Di bulan Oktober ini Itu baru Keluar Di Jepang Kalau Indonesia Biasanya Nanti Di akhir Oktober Awal November Thanks Yang Buat Yang Suka Video Ini Nanti Awal November Bulan Depan Nanti Gue Membuat Video Seperti Ini Lagi Ya guys Itu aja Thank you Yang udah Watching Bye